yang zaman sekarang komunitas-komunitas, Ustadz. Apakah berdosa jika perempuan mengikuti komunitas motor dengan tujuan mencari teman untuk menyalurkan hobi? Lalu apa hukumnya rebounding atau smoothing, meluruskan rambut baik yang permanen maupun yang temporary, Ustadz? Lalu apakah ada larangan bagi wanita yang hype untuk memotong kuku dan memotong rambutnya? Masya Allah. Banyak pertanyaannya ini. Siap. Jadi pertanyaan yang pertama, komunitas motor. Buat apa dia ikut komunitas motor? Kalau bicara ada perempuan mungkin yang suka naik motor, suka keluar. Yang pertama fitrahnya perempuan itu di rumah. Allah Azza wa Jal mengatakan, Waqarna fi buyuti kunna. Tinggallah kalian di rumah kalian. Tinggal di rumah kalian. Kalau harus keluar, jangan akhirnya bertabaruj seperti tabarujnya orang jahili. Perempuan ada yang harus keluar, silahkan. Tapi secara fitrah, gendala dia tinggal di rumah. Tapi bagaimana kalau sekarang dia ikut komunitas motor? Dengan siapa dia? Mau kemana dia pergi? Kalau dia mau cari kawan, carilah kawan yang baik. Nabi alaihi salatu menyuruh kita memilih kawan. Beliau alaihi salatu mengatakan, La tu sahib illa mu'minan, jangan berkawan, jangan berkawan, jangan bersahabat kecuali dengan orang yang berima. Walaihi salatu. Wa la yakul ta'amaka illa taqi. Jangan makan makananmu kecuali orang yang bertak. Kalau tidak, ini komunitas. Cewek-cewek semuanya akhwat-akhwat motor kajian. Kalau mungkin ada baker, MBI ya, Muslim Baker Indonesia. Ada baker sunnah. Itu laki-laki. Gimana sekarang perempuan ini ke perempuan kajian? Kan ada kajian mak-mak. Tapi mereka berangkatnya naik motor rumpah-rumpah. Seperti itu. Tetap yang lebih utama dia tinggal di rumah. Tapi kalau dia mau berangkat tadi berjalan. Tanpa keluar kota. Bersama akhwat-akhwat tersebut ikut kajian. Ya gak apa-apa sebenarnya. Tapi tetap lebih utama dia tinggal di rumah. Dan kalau mau cari kawan, Banyak kawan yang bisa dia jadikan kawan gitu lah. Tanpa naik motor tadi. Karena biasanya orang-orang itu ya punya kecenderungan yang sama kalau naik motor. Ya teman-temannya naik motor semua. Tapi apakah mereka orang baik-baik? Belum tentu. Maka kita harus selektif memilih kawan. Tapi pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan smoothing. Atau anak-anak tahu bahasanya ya. Yang bicara meluruskan rambut. Atau meluruskan. Ada yang mengkeritingkan rambut. Ada persilisian diantara para ulama sebenarnya tentang hal ini. Apakah itu termasuk yang tidak boleh dirubah? Karena syaitan itu salah satunya bertujuan bagaimana manusia itu merubah ciptaan Allah Azza wa Jawa. Merubah yang permanen ini yang dilarang. Tapi merubah yang tidak permanen gak ada masalah sebenarnya. Jadi pendapat yang lebih kuat ketika orang mau diluruskan rambutnya. Nanti tumbuhnya akan keriting lagi sebenarnya. Karena yang dirubah itu yang luarnya. Tapi ketika keluar dari dalam akarnya itu dia akan ikut tabiat aslinya. Maka insya Allah gak ada masalah. Ada pun berkaitan dengan menggunting kuku ketika dalam kondisi haid. Pendapat yang kuat gak ada masalah ya. Kau gunting kuku, gunting rambut. Tapi memang bekas-bekas guntingmu itu ya lebih baik ditanam. Tidak dibuang sembarangan. Dikubur, kalau tidak dibuang, dibuang dihormatin lah. Bekas-bekas yang ada dari tubuh kita itu. Dan insya Allah gak ada masalah. Mau potong kuku, mau potong rambut dalam kondisi dia haid. Bukan berarti nanti harus dicuci juga rambutnya itu. Karena dia dalam kondisi haid. Hadha wallahu alam bishab.